Hai teman-teman bisa lihat ini sampai dibikin rumah semut ya teman-teman di penghuni semut Halo teman-teman selamat siang Hai hari ini kita dapat project panasnya ya luar biasa ini doser D65-8 yang E sudah hampir mungkin dua tahun ya kurang lebihnya dua tahun atau enggak tahu lah jadi D65-8 ini mesinnya ngejem ya teman-teman mesinnya ngejem jadi hari ini kita mau membangkitkan ulang mau menghidupkan ulang D65 nya jadi teman-teman bisa lihat ini sampai ditumbuhi rumput segala macam kita kelilingnya link lihat di dalam nggak ada loh di dalam sana cowok kamu ambil itu tuh yang warna putih itu cokam kumpul itu yang bekas sobekankarung itu nah jadi ya inilah keadaan unitnya teman-teman bisa teman-teman lihat nah seperti ini nah itu Marshal cari kayu oke teman-teman jadi kita mau buka-buka dulu deknya kita mau cek apakah masih ya masih bisa diperbaiki lah saya rasa oke coba cari yang lain terpenti selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi manifold atau heater ya saya sudah buka ternyata yang bikin gym itu air hujan masuk teman-teman teman-teman bisa lihat nah ini teman-teman bisa lihat kayak begini sampai di lubang-lubangnya itu teman-teman di lubang valve-nya atau clap-nya teman-teman bisa lihat ini sampai dibikin rumah semut ya teman-teman di penghuni semut gila sampai kayak begininya teman-teman oke jadi engine-nya ini ya mudah-mudahan hanya head-nya teman-teman yang nge-gym kalau untuk crankshaft-nya mudah-mudahan aman ya atau sama pistonnya ring piston mudah-mudahan aman oke teman-teman jadi saya lanjut lagi untuk pengerjaan engine-nya air full mati mati amsyong nah jadi setelah kita sudah buka cover valve-nya ya inilah penampakan yang terjadi di roger arm ini hampir rata-rata semua ya semua teman-teman jadi penyebabnya sih engine ini kemasukan air hujan kayaknya sih untuk kenal potnya mavernya gak ditutup sih teman-teman ya mudah-mudahan kita buka top overhaul enggak sampai overhaul engine setelah saya cabut ring thread-nya teman-teman ya inilah hasilnya penampakannya sungguh luar biasa ya jadi di linernya ini di ruang bakar sini sudah terendam air teman-teman bisa lihat sendiri ini penampakannya penampakannya tuh kerja apet jadi PR-nya sekarang membersihkan ya satunya pastinya membersihkan ya membersihkan liner kita amplas dulu ya sampai bersih ini ya tetap tidak bisa maksimal teman-teman terus sama valve ya valve itu salah satu ada yang macet itu dua valve itu yang macet terus apalagi ya setelah kita bersihkan valve kan dalamnya tadi itu dalamnya itu kerak semua ya pastinya kita apa sekur ulang kita sekur ulang ya jadi kita normalkan kembali kita bersihkan terus kita cek itu nozzle nya nozzle nya nanti kita tes lagi tekanannya apalagi ya PR saya ternyata banyak teman-teman nah ini kayak ini ini sebenarnya gak apa-apa sih cuma kita bersihkan terus satu lagi kesalahan saya tadi teman-teman ini ya jangan dicontoh ya seharusnya tadi kita bersihkan dulu sebelum dibongkar cuma karena saya gak bawa kompresor akhirnya ya saya terpaksa buka tapi besok tapi besok lah teman-teman saya usahakan semaksimal mungkin saya bersihkan ini dulu semua baru kita sekur ulang jadi begitu dulu teman-teman saya mau kasih masuk ini barangnya ke gudang sana ke gudang sana teman-teman jadi simak terus videonya sampai habis oke teman-teman teman-teman jadi hari ini kita acaranya kita ngerjain kita mau bersihkan silinder ride-nya kita lepas spring valve-nya dan kita coba cek valve-nya ya apa sheet valve-nya masih bagus atau diperlukan untuk skur ulang atau skur ulang nah seperti ini roker haramnya teman-teman bisa gerak semua nah ini jadi hari ini kerjaannya pokoknya membersihkan membersihkan silinder hit sama kalau waktunya cukup kita skur ulang sheet valve-nya nah ini yang macet ini yang macet ini yang macet teman-teman valve-nya gak mau kembali valve-nya gak mau kembali selamat menikmati meleleh istimewa ini mantap kan setelah kemarin saya bersihkan silinder hit kita sudah skur ulang atau skur ulang nah sekarang ini saya sudah pasang teman-teman silinder hit jadi ini tinggal perakitan semua ke atas kemarin itu ternyata kita buka silinder hit ini yang macet ring pistonnya macet kemarin jadi kita sudah lakukan sudah di cek pulang pulang kemarin kita bersihkan dan kita buka cuma kita gak bikin video kita kerja itu kena apa kendala cuaca ya teman-teman hujan sampai tutup ini ya panas terus ini sudah gerimis lagi sudah mendung mendung ya teman-teman padahal ini jam 12 siang seharusnya sudah selesai dari kemarin cuma ya faktor cuaca itu jadi salah satu utama ya teman-teman ya mau gimana lagi sudah waktunya sudah bulannya sudah mungkin ya memang ya waktunya hujan oke kita lanjutkan lagi hai Hai I was there getting more data to the second the 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 in the correct the man I 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 Akhirnya teman-teman sudah masuk dalam gudang ya yang penting sudah aman dalam gudang gak kena hujannya jadi gak kaya kapan lalu gere-gere kena hujan air masuk jadi mesin yang ngejemnya tapi ini teman-teman masih baik sebenarnya masih banyak yang perlu diperbaiki kayak handle steering pedal break itu banyak-banyak yang macet itu Soalnya sudah kena ini ya Soalnya sudah kena ini ya terus kombinasi apa variabelnya untuk RPM juga ya macet masih banyak teman-teman jadi ini sementara Memang saya taruh di dalam gudang supaya eh gak kena hujan lagi ya jadi aman sebentar lagi sudah ya bukan sebentar lagi ini sudah musimnya hujan terus sebentar lagi akhir tahun pasti ya kita kalau libur ya kalau libur sudah gak ada yang perhatikan gak ada yang melihat lagi jadi saya rasa itu dulu teman-teman saya akiri video ini dan terima kasih yang sudah saksikan dari awal sampai akhir dan terima kasih yang sudah support channel ini sampai sekarang terima kasih banyak teman-teman dukungannya semoga kerjanya lancar semoga rezekinya tambah mau menuju 2022 oke terima kasih teman-teman salam kuku hitam terima kasih terima kasih terima kasih